Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma soliala Muhammad wa ala'ali Muhammad. Semoga kita semua mendapat safaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Yang benar datangnya dari Allah yang salah dari saya yang mengupload. Dibacakan, Ringkasan Syarah Hadis, Arba'in An-Nawawi. Hadis 20, Milikilah sifat malu. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansori al-Badri rodiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah solallahu alaihi wasalam pernah bersabda, sesungguhnya sebagian ajaran yang masih dikenal umat manusia dari perkataan para nabi terdahulu adalah, bila kamu tidak malu, berbuatlah sesukamu. Hadis Riwayat Bukhori Status Hadis dan Takrijnya Sahih, Hadis Riwayat Al-Buhari nomor 3483, 3484, 6120, Ahmad 5 per 121, 122, 5 per 273, Abu Dawud nomor 4797, Ibnu Majah nomor 4183, dan selainnya. Pelajaran yang terdapat dalam hadis, malu merupakan tema yang telah disepakati oleh para nabi dan tidak terhapus ajarannya. Jika seseorang telah meninggalkan rasa malu, maka jangan harap lagi kebaikan darinya sedikitpun. Malu merupakan landasan akhlak mulia dan selalu bermuara kepada kebaikan. Siapa yang banyak malunya lebih banyak kebaikannya, dan siapa yang sedikit rasa malunya semakin sedikit kebaikannya. Rasa malu merupakan perilaku dan dapat dibentuk. Maka setiap orang yang memiliki tanggung jawab hendaknya memperhatikan bimbingan terhadap mereka yang menjadi tanggung jawabnya. Tidak ada rasa malu dalam mengajarkan hukum-hukum agama serta menuntut ilmu dan kebenaran. Allah ta'ala berfirman, dan Allah tidak malu dari kebenaran, surat 33 ayat 53. Di antara manfaat rasa malu adalah, ifah menjaga diri dari perbuatan tercelah, dan wafa, menepati janji. Rasa malu merupakan cabang iman yang wajib diwujudkan. Terima kasih telah menonton!